Hai semuanya selamat datang di Sela Reviews Nah hari ini Sela mau ajakin teman-teman untuk makan di Bandar Jakarta Cirebon Nah ini teman-teman kalau mau putar balik langsung lipir ke sebelah kiri ya Karena tempatnya itu gak jauh dari putaran balik Tepatnya lokasinya itu ada di jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 207 Pekiringan ke Sambi Cirebon Nah setiap hari dia itu buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam Nah Bandar Jakarta ini gampang banget loh dicari tinggal diingetin aja nih patokannya Di antara Gramedia dan Transmart Nah ini teman-teman bisa lihat ya tempatnya itu luas banget dan desainnya tuh estetik banget lah pokoknya Parkirannya luas jadi buat teman-teman yang mau bikin acara atau kesini Jangan khawatir gak dapet tempat parkir Nah ini tempatnya jadi Bandar Jakarta itu yaitu konsepnya restoran seafood Dengan konsep pasar ikan Nah jadi disini nanti kita bisa nih pilih-pilih sendiri seafoodnya mau yang apa Yang sebesar apa jadi bakalan lebih fresh Nah disini kita langsung lihat dulu ya Untuk area pasar ikannya disini ada kepiting Terus juga nanti ada lobster Ikan udang ada kerang juga Jadi lengkap banget tinggal teman-teman bisa pilih mau live seafood atau yang fresh Nah kalau tadi di awal-awal video teman-teman ada lihat banner yang gede banget Kalau all item diskon 30% Jadi di Bandar Jakarta ini lagi ada promo All day discount live dan fresh seafood itu 30% Untuk live seafoodnya tuh kayak yang teman-teman bisa lihat Dia itu setiap hari menunya tuh bakalan beda-beda Misalnya ya Senin itu yang diskonnya kerapu rajam Nanti hari selasanya yang diskonnya itu bau bintang Rabu beda lagi dan seterusnya Nah kalau untuk fresh seafood dia itu berlaku untuk semua seafood termasuk mix seafood juga termasuk Ikan, udang, kepiting itu termasuk Jadi bakalan hewat banget sih kalau kalian manfaatin promo ini Nah nanti untuk lebih lengkapnya Bannernya itu saya lah tampilin aja ya di layar video Biar teman-teman bisa lihat sendiri Nah ini juga berlaku hanya untuk dine-in ya Diskon 30%nya Jadi kalau teman-teman mau delivery atau take away Itu gak berlaku diskonnya Ini gemes banget kan Udang-udangnya tuh berenang-berenang Apalagi yang bawa anak-anak Pasti anak-anaknya bakalan betah sih disini Nah jadi saya lah udah selesai Keliling-keliling di pasar ikannya Bandar Jakarta Cirebon Sekarang langsung aja ya kita masuk ke dalam Dan kita langsung disambut dan dianterin Karena kita mau duduknya di outdoor Jadi kita diarahin ke area outdoornya Dan ini untuk area indoornya teman-teman bisa lihat ya Tempatnya itu luas banget Jadi disini tuh dia ada indoor dan outdoor Dan totalnya tuh dia ada dua lantai Nah untuk kapasitasnya itu bisa sampai 600 tempat duduk Outdoornya aja Teman-teman bisa lihat tempatnya tuh luas banget Dan estetik banget sih Ini cocok banget buat kalian yang suka foto-foto Kayak hampir setiap sudutnya itu bagus banget buat foto-foto Dan akhirnya saya lah mutusin untuk duduk disini Nah jadi ini dia menu-menu yang ada di Bandar Jakarta Ini teman-teman boleh pause ya Kalau misalnya mau lihat daftar menu dan harganya Nah untuk menunya selain seafood-seafood Dia itu juga banyak banget refreshingnya Kayak es campur, aneka jus, terus ada kelapa juga yang seger-seger Jadi habis makan seafood minumnya seger-seger enak banget ya pasti Sampai jumpa lagi Nah teman-teman tadi kan saya lah sempat ya bilang Kalau Bandar Jakarta ini ada dua lantai Jadi di lantai duanya itu ada hall yang kapasitasnya tuh bisa sampai 300 tempat duduk Jadi buat yang mau bikin event pernikahan, ulang tahun, kumpul-kumpul gathering Tempat ini bakalan cocok banget sih Nah untuk fasilitas-fasilitasnya Ini salah bakalan kasih tau ke teman-teman ya Salah satunya ini ada taman dan tempat bermain anak Nggak terlalu besar-besar banget sih Tapi lumayan lah ya buat main balita Terus ini juga ada tempat duduk-duduknya Jadi habis makan mungkin pengen udara seger Bisa banget duduk-duduk disini Terus juga dia tuh ada tempat lesehan Seperti yang teman-teman bisa lihat di belakangnya Sela itu Dan Sela lihat tuh konsepnya lesehannya tuh kayak ala Jepang-Jepang gitu ya Jadi cakep banget sih Terus juga selain itu ada Private room dan musola Yang kapasitasnya itu bisa sampai 50 orang Nah ini salah satu tempat lesehannya Dan toilet dan musolanya ada di sebelah sana Nah jadi ini makanannya udah mulai dihidangkan satu persatu Disini tuh juga kita dihidangkan berbagai macam sambal-sambal ya Misalnya ada sambal mangga, sambal terasi, sambal hijau Jadi banyak banget sambalnya Dan kalau udah habis tenang aja nih teman-teman Kita bisa refill Nah jadi sambalnya tuh ada di outdoor dan di indoor Jadi dimanapun kalian duduk Bakalan bisa refill sambal sepuasnya Nah jadi disini Sela pesen nasi putih 3 porsi Terus juga ada cumi Ini cumi telur asin Nah terus berhubung Sela datangnya itu kan pas hari minggu Dan untuk live seafoodnya yang diskon 30% itu ikan bawal bintang Jadinya Sela pesen ikan bawal bintangnya yang live Yang namanya itu steam Hong Kong Nah ini enak banget sih Ini Sela rekomen banget teman-teman buat cobain steam Hong Kongnya Rasanya tuh enak kayak asin Terus juga ada aroma-aroma jahe Pokoknya rasanya enak banget lah Nah ini juga salah satunya ada udang Jadi ini udang pancet besar yang rasanya itu pedas manis Terus dibakar ya Cuman kalau udangnya menurut saya lah kayak bakarnya kurang lama gitu loh Jadi kayak kurang rasa udang bakar aja gitu Tapi untuk rasanya sih sebenernya enak ya Manis agak pedas dikit aja gitu Dan untuk cuminya menurut saya lah gorengannya agak bau minyak gitu Rasanya lumayan lah gak terlalu kerasa banget telur asinnya Tapi masih enak gitu Terus dia gak alot gitu Nah tapi yang paling saya rekomen disini Sambel-sambelnya dan juga ikan steamnya sih Itu teman-teman wajib banget buat cobain Nah jadi sekarang saya lah mau ceritain pengalaman selama saya lah makan malam Di bandar Jakarta Cirebon ini Menurut saya lah untuk pelayanannya itu bagus banget Dari awal kita datang tuh kita udah disambut Terus juga kita diarahin kita mau duduk dimana kita tuh diantarin gitu Jadi kita gak bingung Terus untuk waiternya itu bener-bener ramah banget sih Yang bener-bener ramah banget banget Baik banget Sampai kita kalau mau request ikannya misalnya Kalau kegedean gitu masih bisa dibantu Biar dapetin ukuran ikan yang kita mau gitu Jadi bener-bener helpful Terus juga bener-bener sigap banget Jadi pas disana tuh kita gak yang bingung gitu loh Mau pesen kemana Karena mereka tuh selalu standby gitu Terus juga kebetulan pas saya lah kesini kan saya lah lagi rayain ulang tahun Nah jadi kalau teman-teman yang ulang tahun Bisa banget minta untuk dirayain Atau misalnya teman-teman tuh bisa juga dapet freebies Nah jadi kalau kalian ulang tahun kalian tinggal perlu isi formulir singkat gitu Dan kalian bakalan dapet mark gratis Dan itu mark spesial Bandar Jakarta Nah buat kalian yang mau makan disini Bisa langsung dateng atau reservasi dulu Ini saya rekomen banget sih teman-teman buat dateng Dan cobain langsung dine-in disini Karena tempatnya itu vibesnya enak banget Apalagi buat ngumpul-ngumpul Ini tempat yang paling pas sih Nah jadi disini saya lah makan 3 porsi nasi putih Terus juga teh tawar itu 4 gelas Terus ada tadi ikan bawal itu Beratnya kurang lebih 600 gram Terus juga ada satu porsi cumi Cumi goreng telur asin Dan satu lagi itu udang pancer besar Yang bakar yang pedas manis Nah jadi itu totalnya itu di 350 ribuan Harga aslinya tuh 400 ribuan Karena diskon 30% Jadi bisa hemat lumayan ya Jadi merusaknya ini worth it sih Untuk makan disini bertiga itu pun Porsinya menurut kita kebanyakan Jadi makannya tuh sampe bega gitu loh Kalau ditanya Sela bakal balik lagi apa enggak Sela pasti bakal balik lagi sih Mengingat pengalaman makan disini Enak banget dan menyenangkan Jadi kita udah sampai di akhir video Jangan lupa bantu support channel Sela Dengan like dan subscribe Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye bye